Details, tahapan, kalau Bapak-Ibu baca PKPU 3 tahun 2022, kami memuat tahapan itu masih gelondongan untuk menghindari perubahan tanggal yang terlalu rigid ketika Pemilu 2019 yang lalu. Karena kalau peraturan KPU dirubah-rubah terus, kami harus konsultasi ke DPR. Sehingga datanya, tanggalnya masih dan tanggal gelondongan, programnya program umum. Untuk details, nanti pasti ada DCS. Sebelum DCT kami tetapkan. Nanti ada di peraturan KPU terkait soal pencalonan anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten Kota. Tapi sudah dimulai, secara gelondongan itu nanti di bulan April. At the end, itu di bulan September tahun 2023 mendatang. Dari hari sejak itu, kita boleh kampanye, yang disebut dengan kampanye. Jadi, untuk details, kita tunggu ya, bu PKPU soal pencalonan. Di lampiran 1, itu akan ada schedule details terkait dengan pencalonan sampai penetapan daftar calon tetap. Untuk sahabat-sahabat kami di bawah selu, terkait dengan bagaimana cara menegakkan, apa namanya, posisi manipolitik yang terjadi dari periode ke periode. Tentu bawah selu ini nggak bisa kerja sendiri, bu. Bawah selu ini ada sentra gangkundunya. Di situ ada polisi, di situ ada kejaksaan, di situ ada bawah selu. Ketiganya itu harus, tafsirnya sama. Ini tuh termasuk manipolitik nggak? Kalau nggak masuk dengan tafsir yang berbeda, biasanya nggak lanjut. Karena itu bunyi dari ketentuan Undang-Undang 7 tahun 2017. Semua dugaan tindak pidana itu terkait dengan pemilu, itu diselesaikan melalui sentra gangkundu. Tidak hanya ada bawah selu, tapi ada polisi dan kejaksaan. Tadi saya sampaikan secara detail, ketika ada perbawah selu, bu.